Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam arit pecinta hewan N2 TV ada pertanyaan enak ternak kambing atau penggemukan kambing sebenarnya kalau harus dijawab enak ya enak breeding kambing atau ternak kambing karena beli sekali nanti hasilnya berkali-kali lipat ternak kambing itu yang ditargetkannya adalah hasil ternak atau jual cempe kalau beli indukan 15 atau 1.500.000 sampai 2.000.000 atau bahkan 2.500.000 nanti di ternak dipelihara sekitar 1 tahun sudah punya anak anaknya 2 kalau kemudian disape kemudian dijual di usia 7 bulan jelas otomatis kalau anaknya 2 apalagi jantan-jantan harga babonan harga 2 juta sedangkan anaknya 2 ekor itu jantan-jantan dijual itu bisa jadi per ekornya aja udah 1.500.000 kalau 2 x 2 berarti 3 juta dalam 1 tahun berarti modal indukan sudah pulih nah kalau pertanyaannya mudah mana ternak kambing dengan penggemukan ya jelas kalau mudahnya mudah penggemukan kalau enaknya enak ternak mudahnya penggemukan itu adalah beli pejantan yang untuk dibesarkan atau digemukan 3 bulan 4 bulan 5 bulan sudah bisa dijual dan hasilnya sudah bisa dihitung yang namanya dari awal modal 1.500.000 terus kemudian ditambah modal pakan baru dikalkulasi jumlah umpamanya dari modal 1.500.000 untuk pakan 300 berarti jual 2.000.000 bisa 2.200.000 bisa ini untungnya sudah kelihatan dan mudah yang namanya penggemukan itu mudah dikalkulasi pakannya sekian apa namanya modalnya sekian nanti hasil akhirnya sekian sedangkan ternak sedangkan breeding itu susah atau sulit untuk diprediksi sulitnya gimana sulitnya adalah apakah nanti ini anaknya 2 atau 1 atau anaknya itu betina-betina atau anaknya jantan-jantan ini susah diprediksi ini kan faktor keberuntungan yang jelas penggemukan dan breeding sangat jauh berbeda mulai dari perlakuan makan sampai kemudian waktu yang dipilih di kita gunakan masalah pemeliharaan yang namanya breeding itu jelas waktunya butuh lama tidak bisa singkat sedangkan penggemukan waktunya singkat kalau breeding itu pakannya kurang lebih 50 sampai 70% itu diusahakan memang bisa gratis kalau penggemukan pakan rumput pakan liar itu tidak bisa kalau penggemukan memang pakannya harus menjamin secara gizi protein dan tidak berpikir bahwa penggemukan itu nanti majir atau tidak tidak berpikir kalau sedangkan untuk breeding itu kita harus benar-benar kambing diberikan makanan yang cukup serat yang cukup hijauan apalagi berpikir tentang nanti apa produksi susu ketika ada cempe ketika punya cempe bagaimana susunya lancar sedangkan pak pakan penggemukan diberikan ke pakan breeding itu jelas secara kos pakan biayanya terlalu tinggi terlalu mahal apabila dihitung hasil akhir ini tidak mungkin ketemu secara rumus secara rumus tidak mungkin ketemu terlalu mahal untuk breeding breeding itu makan biasa saja sudah cukup hijauan rambanan itu sudah cukup sedangkan penggemukan kalau hijauan rambanan saja yang tidak bisa maksimal justru waktunya malah tambah lama yang seharusnya lima bulan sudah bongkar karena makan rumput liar rambanan bisa jadi satu tahun baru bisa dijual nah selanjutnya ini berkaitan dengan kalau tadi ngomong enak mana dengan mudah mana ini sudah dijawab selanjutnya hal yang memang paling sulit untuk digali adalah lika liku ternak kambing kita membayangkan ternak kambing itu mudah cari rumput gampang karena ini karena karena ternak kambing di lingkungan saya pada umumnya itu tidak punya bang pakan tetapi mengandalkan rumput liar mencari kadang jauh kadang membutuhkan yang namanya bensin atau beli apalah itu kan gak cukup 10 ribu nah ini kalau di apa kalau setiap hari dia harus cari rumput untuk kambing 20 ekor 1 karung jelas tidak cukup 20 ekor itu yang minimal 3 karung kalau 3 karung per karungnya 2 jam sudah 6 jam cari rumput kalau dalam waktu sehari ya sudah capek untuk cari 3 karung apalagi mengandalkan yang namanya cari rumput liar rata-rata peternak tidak punya bang pakan tidak punya lahan yang luas lebih mengandalkan cari rumput dan yang namanya bensin per hari itu bisa dihitung bisa dikalkulasi kalau kemudian pakan ternak itu mengandalkan beli semuanya dimana-mana yang namanya pakan ternak itu mahal bahannya mahal apalagi sudah jadi konsentrat tambah mahal sedangkan breeding kalau makan konsentrat konsentrat saja per hari 3 kg tidak bakal kenyang mungkin secara protein gizi cukup tapi yang dibutuhkan indukan tidak seperti itu aplikasinya realitanya tidak seperti itu andaikan bahan-bahannya beli semuanya pakannya beli semuanya untuk di breeding secara hasil akhir belum ada sejarahnya ceritanya menghasilkan kalau pakan serba beli kalau di Lampung mayoritas mengandalkan daun singkong entah itu daun singkong beli entah itu cari sendiri andaikan memang beli itu cari yang murah terus kemudian bagaimana ternak itu bisa irit nah bisa irit itu ya mau tidak mau semuanya harus mencari solusi kos pakan itu biar tidak membengkak terus kemudian ternak kambing itu akan sangat sulit sekali kalau bisa dijadikan atau sebagai tumpuan sebagai pendapatan bulanan mingguan hari ini sangat sulit sekali yang bisa dan realistis adalah tabungan tabungan investasi jangka panjang itu baru bisa kalau untuk bulanan walaupun itu skalanya banyak ini butuh waktu dan proses dan pendalaman pengalaman dulu kandaikan ternak kambing itu mudah dan enak mungkin peternak mungkin masyarakat di Indonesia semuanya berbontong-bontong beralih ternak kambing faktanya ya ada yang ternak kambing ternak sapi ayam dan lain sebagainya dan tidak mudah juga orang yang ternak kambing itu mengalami proses yang langsung sukses itu jarang lah jarang walaupun ada satu dua yang gagal entah itu disebabkan oleh maaf ini ya awalnya modal dari pinjaman yang harus kemudian mengancur sedangkan breedingnya baru menghasilkan ditambah kebutuhan harian di rumah masih tinggi ditambah macam-macam untuk jajan untuk jalan-jalan atau kebutuhan yang mendesat akhirnya yang kita kalkulasi yang kita hitung-hitung menurut kita moja dalam pelaksanaannya sangat susah sekali artinya secara garis besar kalau mau ternak kambing sebaiknya siapkan dulu mentalnya kemudian kalau ternak kambing upayakan uang yang kita beli untuk ternak atau bisa sisihkan untuk ternak itu bukan menjadi tumpuan utama jadi artinya uang dingin uang dingin yang kemudian hari kalau ada sewaktu-waktu kebutuhan itu kambing tidak terjual dulu nunggu berkembang nunggu beranak pinak nanti kalau sudah banyak baru dijual mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih salam marit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh